Halo semua, bertemu lagi dengan aku Riko Angga. Bagaimana kabar kalian semua? Ya, gue harap kalian baik-baik saja. Oke, pada video kali ini aku akan menceritakan sebuah alur cerita dari film yang sangat dramatis, yaitu 2037. Seingatnya, film ini akan menceritakan seorang gadis SMA yang diperkosa. Namun, justru gadis tersebutlah yang harus masuk ke dalam penjara. Hukum ini sangat mirip dengan hukum di negara Wakanda ya, guys. Oke, jadi penasaran dengan alur ceritanya, mari kita simak video ini sampai habis. Cerita diawali oleh seorang gadis yang bernama Yoon Young. Dia adalah murid SMA yang cita-citanya menjadi pegawai pemerintahan. Maka dari itu, Yoon Young sangat rajin dalam belajar. Yoon Young juga mempunyai seorang ibu yang sangat disayanginya. Ibunya adalah seorang tunawicara sehingga Yoon Young hanya bisa berkomunikasi dengannya menggunakan bahasa isyarat. Tetapi Yoon Young tidak pernah lelah untuk selalu mengajari ibunya untuk bisa berbicara agar ibunya bisa berkomunikasi dengan orang lain. Karena tidak semua orang bisa menggunakan bahasa isyarat. Tidak hanya itu, ibunya juga mempunyai penyakit asma sehingga diharuskan selalu meminum jamu. Untuk ayah mereka sudah meninggal karena sakit lumpuh. Maka dari itu, mereka hanya tinggal berdua saja. Kini Yoon Young bekerja sebagai seorang barista dan keluar dari sekolahnya tanpa sepengetahuan ibunya. Untungnya, Yoon Young mempunyai teman-teman yang baik dan selalu mendukung cita-citanya untuk menjadi seorang pegawai pemerintahan. Mereka mengetahui bahwa Yoon Young sudah beberapa kali gagal tes. Maka dari itu, teman-temannya memberikan hadiah kepada Yoon Young, yaitu buku materi dan soal tes pegawai pemerintahan. Di sisi lain, ibunya Yoon Young juga bekerja menjadi karyawan sebagai tukang jahit. Suatu ketika, ibunya terluka karena terkena jarum benang. Sehingga seorang yang bernama Kim Chul Min menolongnya. Dia sangat baik dan perhatian kepada ibunya Yoon Young. Yoon Young juga sangat mempercayainya dan selalu menitipkan ibunya kepada Kim Chul Min. Namun ternyata dibalik baiknya seorang Kim. Itu semua ia lakukan karena dirinya sedang menyukai Yoon Young. Maka dari itu, ia sengaja memperlakukan baik ibunya Yoon Young. Hingga tiba-tiba ada pesan masuk dari Yoon Young yang mengirimkan foto bersama ibunya dan berpamitan jika ia akan pulang malam nanti. Melihat foto tersebut, Kim memuji kecantikan Yoon Young yang hampir mirip dengan ibunya. Kim juga menyuruh ibunya Yoon Young untuk menikahkan Yoon Young dengannya agar Yoon Young bisa merasa bahagia di tiap malam. Namun perkataan itu membuat ibunya Yoon Young marah dan menampar Kim. Karena ibunya merasa anaknya dipakai bahan kesenangan saja. Setelah kejadian itu, Kim langsung mendatangi kafe tempat Yoon Young bekerja. Di sana terlihat Kim mendatangi Yoon Young dengan penuh napsu. Hingga ia pun mabuk sambil memikirkan Yoon Young sampai tengah malam. Singkatnya karena Kim tahu bahwa Yoon Young hari ini pulang malam. Kim sengaja mengikutinya dan langsung menculiknya di tempat yang sepi. Sedangkan ibunya Yoon Young yang khawatir mencoba untuk mencari Yoon Young. Dan ternyata Yoon Young sudah tergeletak dengan pakaian terbuka. Kim telah memperkosa Yoon Young di semak-semak. Tanpa sekali raut wahjar depresi dari Yoon Young yang membuatnya tidak bisa berkata apa-apa dan hanya bisa diam sambil menangis. Mengataui ibunya sedang mencari Yoon Young, Kim pun segera bergegas untuk menjadikan ibunya Yoon Young sebagai pemuas hasrat selanjutnya. Namun Yoon Young yang tidak terima langsung mengambil batu dan menghantam kepala Kim sampai hancur. Dari kejadian itu kini Yoon Young ditangkap polisi karena tuduhan pembunuhan. Dan karena kondisi Kim yang sudah mati dan tubuhnya yang sudah rusak. Polisi susah untuk mencari kebenarannya. Dan jika Kim masih hidup maka polisi akan dengan mudah menginterogasi dengan menggunakan pendeteksi kebohongan. Bagai dari itu tindakan Yoon Young tersebut tidak bisa dibenarkan sebagai bentuk pembelaan diri. Karena apapun kasusnya tidak bisa disarankan untuk membunuh pelaku. Jadi intinya sekarang Yoon Young dijadikan sebagai pelaku utama pembunuhan. Sedangkan kasus pemerkosaannya tidak bisa diproses dari sudut Yoon Young saja. Karena Kim sudah mati dan bukti TKP yang kurang kuat. Inilah hukum seperti di negara Wakanda ya guys ya. Yoon Young dengan tatapan kosongnya tidak memperdulikan hal itu. Yang penting ibunya bisa selamat. Namun si pengacara mengatakan bahwa ibunya akan lebih menderita lagi jika Yoon Young masuk ke dalam penjara. Pengacaranya juga sangat kesulitan untuk membantu Yoon Young karena minimnya bukti. Bahkan Yoon Young juga menolak untuk meminta bantuan kepada organisasi hak wanita atau organisasi sosial. Karena Yoon Young merasa bahwa selama ini hidupnya selalu mendapatkan perhatian dari orang-orang yang selalu kasihan kepadanya. Pertemuan Yoon Young dan ibunya membuat suasana semakin sedih. Yoon Young meminta ibunya untuk tidak meminta bantuan apapun dan dari siapapun jika ada orang yang ingin menolong Yoon Young. Karena Yoon Young juga takut jika dirinya dicap sebagai seorang pembunuh. Persidakan pun dimulai. Hakim pun memutuskan hasil. Bahwa dengan membuat Kim mati dan kurangnya bukti. Maka dari itu Yoon Young harus mendapatkan hukuman penjara selama 5 tahun. Sehingga cerita Yoon Young pun dibawa ke penjara wanita. Dengan tatapan konson Yoon Young hanya bisa berjalan menuju kamar yang akan ditempatinya. Dalam satu kamar tersebut terdapat 6 orang wanita dari berbagai umur dan berbagai kasus. Di hari pertamanya tersebut Yoon Young disuruh melapor kepada seniornya tentang kasusnya. Namun mereka menyuruh menanyakan lain kali karena melihat kondisi Yoon Young yang sangat depresi. Namun sayangnya Yoon Young harus mendapatkan kekerasan dari napi satu kamarnya. Untungnya napi yang lain sangat telah baik kepada Yoon Young dan berusaha untuk menghentikan dan mengobatinya. Yoon Young adalah napi paling muda di kalangan napi-napi lainnya. Maka dari itu teman-teman satu kamarnya sangat memperhatikan dan berbuat baik kepada Yoon Young. Tetapi tidak untuk Kyung Suk dimana ia selalu memperlakukan Yoon Young dengan sangat keras. Di pagi hari para tahanan akan diberikan sarapan sebelum mereka melakukan sebuah pekerjaan. Yoon Young yang masih depresi tetap diam dan tidak akan makan sekalipun. Nomor seniornya yang paling tua bernama Son Ji memarahinya dan memberikan sedikit motivasi agar Yoon Young mau untuk makan. Dimana Son Ji mengatakan bahwa mereka harus makan yang banyak sebelum pergi bekerja. Son Ji ini adalah dulunya seorang guru yang sekarang mendapatkan hukuman mati. Semua orang di kamar tersebut juga sangat menghormatinya. Jadi di dalam penjara tersebut setiap tahanan harus bekerja. Dimana ada beberapa pekerjaan yang bisa mereka pilih. Seperti tukang kayu, bengkel, penjahit, dan lain-lain. Yoon Young dengan nantangnya menanyakan pekerjaan mana yang bayarannya paling tinggi. Seolah-olah itu membuat semuanya kaget. Mereka pun menjawab bahwa pekerjaan bengkel lah yang mempunyai bayaran paling tinggi. Namun mereka tidak menyarankan di sana karena pekerjaannya yang sangat berat. Ditambah lagi dengan Yoon Young yang masih baru. Mereka tidak akan mendapatkan gaji sebanyak yang dipikirkannya. Rata-rata bayarannya hanya 30-40 dolar dalam sebulan atau dirupiahkan 500-600 ribu. Seon Jo menyarankan Yoon Young untuk mencari semua pekerjaan. Barulah nanti Yoon Young bisa memutuskan pekerjaan mana yang cocok dengannya. Selain itu diantara mereka semua, Seon Jo menggunakan baju yang berbeda yaitu berwarna pink. Dimana hal itu menandakan bahwa Seon Jo ini adalah tahanan teladan. Itu dinilai dari pekerjaannya yang bagus dan rajin. Jam bekerja pun dimulai. Semua warna tahanan akan dibawa ke tempat pekerjaan mereka masing-masing. Untuk pertama kalinya Yoon Young akan bekerja di bagian bengkel. Yoon Young sengaja memilih pekerjaan itu karena bayarannya yang lebih besar daripada yang lain. Untuk nomor pidana dari Yoon Young sendiri adalah 2037. Dimana nomor itulah yang akan menjadi panggilan Yoon Young di dalam penjara. Setelah pekerjaan selesai, Yoon Young dengan sepontan akan mempertanyakan kapan mereka akan dibayar. Polisi pun marah mendengar pertanyaan itu dan mengatakan bahwa mereka tidak akan dibayar untuk pekerjaan tersebut. Namun Yoon Young membela dan mengatakan bahwa para tahanan akan tetap dibayar. Dimana bayaran itu bisa dibelanjakan sesuai keinginan mereka ketika di dalam penjara. Setelah pulang bekerja, Yoon Young masih meratapi kesetihannya. Ia bahkan tidak mau untuk makan. Hingga Yoon Young memberanikan diri memarahi senior-seniornya untuk tidak ramai. Sontak hal itu pun langsung membuat seniornya diam untuk menghormati Yoon Young. Di malam harinya, Yoon Young dihampiri oleh Son Ji. Ia mencoba untuk merenangkan Son Ji. Dimana Son Ji ini bercerita kenapa dirinya bisa masuk ke dalam penjara. Jadi dulu anaknya ditabrak oleh seorang sopir yang mabuk. Sopir itu membunuhnya dan lalu kabur. Namun sopir tersebut kembali untuk menyerahkan dirinya. Tetapi naasnya Son Ji sudah nekat membakar rumah dari sopir tersebut. Dan membakar lima anggota keluarganya yang sedang tidur. Itulah kejadian kenapa Son Ji bisa dihukum selama seumur hidup. Son Ji pun memberikan motivasi kepada Yoon Young agar tidak selalu depresi dan meratapi kesedihannya. Ia menyuruh Son Ji untuk melakukan apapun termasuk menulis surat kepada ibunya. Dan benar saja dari motivasi tersebut Yoon Young dikeesokan harinya. Seperti mendapatkan hidayah ilahi. Ia sangat bersemangat menjalani harinya. Bahkan Yoon Young membersihkan ruangan tanpa disuruh. Hal itu juga membuat para seniornya sangat terkejut. Jadi kebiasaan mereka di dalam penjara akan selalu bersih-bersih dan menyiapkan diri sebelum pergi untuk bekerja. Yoon Young juga mengirim surat kepada ibunya. Yang mana untuk mengirimnya harus digantungkan di pintu. Dan nantinya akan diambil. Yoon Young juga dikasih amplop beserta perangku oleh Son Ji. Agar Yoon Young bisa selalu mengirim surat kepada ibunya. Kini Yoon Young tidak lagi bekerja di bengkel. Ia mencoba untuk bekerja di pertukangan. Keadaan di sana sangat berbeda dengan di bengkel. Dimana mentor dan tahanan lainnya sangat ramah untuk saling bekerja sama. Hari demi hari pun dilewati oleh Yoon Young di dalam penjara tersebut. Kini Yoon Young juga mulai bisa beradaptasi dengan kebiasaan di dalam penjara. Bahkan Yoon Young juga semakin dekat dengan senior-seniornya yang baik hati tersebut. Hingga suatu ketika ibu Yoon Young datang. Dimana ia sengaja membawa pizza kesukaan Yoon Young. Namun sayangnya peraturan di dalam penjara tidak boleh menerima makanan dari luar. Sehingga terpaksa ibunya membawa pizza itu kembali. Untuk mengobati rasa kangennya ibunya hanya bisa bertemu dengan Yoon Young. Ibunya juga memberitahukan kepada Yoon Young bahwa dirinya sudah mulai bisa berbicara. Dari pertemuan itulah tangisan pun pecah. Dikejakan harinya ketika pengecekan pagi. Yoon Young terbaring karena sakit. Hingga ia harus dilarikan ke rumah sakit di dalam penjara. Dan setelah dilakukan pengecekan ternyata Yoon Young sedang hamil. Berita itu sangat membuat Yoon Young terpukul. Hingga ia langsung berlari untuk melarikan diri. Karena tindakan itulah yang membuat Yoon Young harus dihukum di ruangan isolasi sendirian. Disilain kabar hamilnya Yoon Young juga mulai tersebar. Para seniornya sangat kasihan kepada Yoon Young. Karena anak sekecil Yoon Young harus menerima penderitaan seperti itu. Sun Ji juga menceritakan kejadian kenapa Yoon Young bisa masuk ke dalam penjara. Dari cerita itulah menambah rasa kasihan dan kepedulian mereka kepada Yoon Young. Namun berbeda dengan Kyung Seok. Ia justru marah dan menyalahkan Yoon Young. Terjadilah keributan antara lira dengan Kyung Seok. Karena Kyung Seok yang tak pernah ada rasa kasihan kepada Yoon Young. Tapi Sun Ji berhasil menghentikannya dengan kemarahannya. Kondisi Yoon Young kini semakin mengenaskan dengan usahanya yang selalu ingin menggugurkan bayinya. Ia seakan-akan tidak ingin hidup dengan kondisi seperti itu. Mental, fisik, dan psikologi dari Yoon Young sangatlah hancur. Hingga Sun Ji menatanginya untuk memberikan kekuatan kepada Yoon Young. Semua dilakukan Sun Ji karena dia menganggap Yoon Young adalah anaknya. Dan akhirnya Yoon Young pun dibawa kembali ke ruangan bersama dengan para seniornya. Namun masih dalam keandaan pikiran yang masih depresi. Tetapi ketika di ruangan Kyung Seok yang masih tidak menyukai Yoon Young mencoba untuk menggugurkan kandungannya dengan menendang perut Yoon Young. Tindakan itu memancing emosi Lyra dan akhirnya mereka berdua berkelahi kembali. Dimana Lyra semakin emosi ketika diolok seorang pelacur dan mucikari sebelum masuk ke dalam penjara. Dari perbuatan mereka berdua akhirnya mereka dimasukkan ke dalam ruangan isolasi. Sedangkan Yoon Young sendiri masih terdiam dan tidak mau makan. Bahkan ketika ibunya menjenguknya, Yoon Young tidak ingin bertemu dengannya. Semua itu ia lakukan karena Yoon Young tidak ingin menambah rasa sedih ibunya ketika mengetahui kondisinya sekarang. Beberapa hari pun dilalui. Hingga ketika di aula olahraga, Yoon Young diberi makanan oleh seniornya. Tetapi tiba-tiba ada geng tahanan yang menghampirinya. Tidak ada yang berani dengan tahanan tersebut. Karena terkenal dengan kekejamannya. Seon Ji dan Rose pun hanya bisa diam. Sedangkan bos yang bernama Bulwong mengajak Yoon Young untuk ikut dengannya. Ia tidak lain karena Bulwong membutuhkan kesenangan batin dengan anak muda yang baru. Tetapi untungnya tak lama setelah itu, Soon Ji datang dan menusuk leher Bulwong dengan bullpoint. Soon Ji pun mengancam akan membunuhnya jika mengganggu wanita-wanita yang sekamar dengannya. Soon Ji tidak pernah takut untuk membunuh. Karena dia memang tahanan yang sudah dihukum seumur hidup di dalam penjara. Kemudian Yoon Young lagi-lagi mencoba untuk bunuh diri dengan menusukkan pecahan kaca ke perutnya. Hingga Kyung Sook yang mengetahui langsung dengan kemarahannya memukul kembali Kyung Sook. Maksud dari Kyung Sook tersebut adalah membantu Yoon Young untuk mengukurkan bayi tersebut. Namun caranya yang penuh kekerasan membuat dirinya harus mendekam di ruangan isolasi. Dari kejadian yang dialami oleh Yoon Young, para seniornya menyuruh Yoon Young untuk meminta bantuan kepada pers ataupun kelompok sipil. Agar dapat meringankan hukumannya. Namun Yoon Young memang sengaja menolak untuk meminta bantuan. Karena dirinya tidak ingin dikasihani. Ia lebih baik dihukum selama 5 tahun. Daripada harus hidup perih dengan rasa malu. Jika semua orang tahu dirinya diperkosa dan dicap sebagai seorang pembunuh. Yoon Young juga tidak ingin ibunya tahu bahwa Yoon Young sedang hamil. Karena itu bisa membuat ibunya semakin menderita. Dari cerita itulah membuat seniornya mengerti tentang perasaan Yoon Young. Soon Ji pun meminta Yoon Young untuk menjelaskan semuanya kepada juri tentang apa yang dialaminya ketika dipersidangan ulang nanti. Agar Yoon Young bisa mendapatkan keringanan masa hukuman. Dan jika nanti bisa keluar lebih cepat. Kemungkinan akan bisa mengaborsi kandungannya dengan bukti pelecehan seksual. Di sisi lain meskipun Yoon Young sedang hamil. Tapi dirinya tetap bekerja dengan rajin di berbagai tempat. Hingga salah satu poluan meminta Yoon Young untuk bekerja di devisi keamanan atas perintah kepala sipir. Mereka juga akan membayar lebih dari di bengkel. Pekerjaan yang diberikan kepada Yoon Young juga tidak begitu sulit. Hanya memilih barang dan merapikan saja. Semua itu dilakukan oleh sipir karena mengetahui Yoon Young yang sedang hamil dan tidak boleh bekerja terlalu keras. Sampai di suatu ketika Yoon Young merasakan nyeri di bagian perutnya. Dan terpaksa ia dilarikan ke rumah sakit. Dokter mengatakan bahwa bayinya sangat kecil meskipun sudah beberapa bulan. Itulah alasan kenapa perutnya Yoon Young masih kecil. Namun secara kesehatan bayinya masih sehat. Di dalam perjalanan pulang kepala sipir mencoba untuk memberikan apapun yang diinginkan oleh Yoon Young. Dan ternyata Yoon Young hanya ingin makan kue beras ketan kesukaan ibunya. Sangit perhatian dan kepedulian seniornya kepada Yoon Young. Mereka bahkan tidak memberikan piket kebersihan ruangan kepada Yoon Young. Seniornya hanya menyuruh Yoon Young untuk istirahat saja. Sedangkan Kyung Seok yang sedang bekerja tiba-tiba mendapatkan kabar bahwa ayahnya telah meninggal kecelakaan di pabrik. Dan ayahnya juga meninggalkan warisan untuk Kyung Seok sebesar 8.000 dolar. Awalnya Kyung Seok tidak peduli dengan berita tersebut karena dirinya tidak pernah menganggap mempunyai orang tua. Dan akhirnya Kyung Seok meskipun kesel dengan orang tuanya tetapi ia menyesali kematian ayahnya tersebut. Yoon Young yang mengetahui mencoba untuk menemani dan menenangkannya. Singkat cerita persidangan ulang Yoon Young pun dilakukan. Hakim pun menjelaskan kepada juri tentang ketindakan yang dilakukan oleh Yoon Young. Dimana Yoon Young masih dianggap bersalah karena tindakan pembunuhan. Dan tidak bisa dimenarkan bahwa itu adalah tindakan pembelaan diri. Dan juga tidak ada bukti kuat bahwa adanya pelecehan seksual. Pengacara juga tidak bisa memberikan banyak tanggapan karena memang Yoon Young tidak berbicara apa-apa. Hingga Yoon Young pun diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapannya. Hasil dari juri pun sudah keluar setelah berdiskusi. Dimana dengan mempertimbangkan berbagai keadaan. Akhirnya Yoon Young mendapatkan keringanan hukuman dari 5 tahun menjadi 1 tahun saja. Tentu hal itu membuat orang-orang disana cukup senang. Kandungan Yoon Young pun semakin besar. Senior-seniornya semakin perhatian kepada Yoon Young. Baikan kedekatan mereka juga semakin akrab. Dimana Kyung Sook yang awalnya pemarah sekarang menjadi sedikit melunak semenjak kematian ayahnya. Untuk menyenangkan hati Yoon Young. Sun Ji mencoba untuk memenuhi keinginan dari Yoon Young. Sun Ji berpikir bahwa orang hamil akan mengidam makanan. Namun ternyata Yoon Young hanya menginginkan bunga kosmos. Hal itu membuat seniornya kabur. Karena dirasa tidak akan bisa memenuhinya. Kemudian Yoon Young pergi ke rumah sakit untuk memeriksa keadaannya. Dokter mengatakan bahwa tubuhnya normal. Dan diminta untuk tidak sering meminum obat. Karena si dokter tahu kalau Yoon Young sering meminta obat. Yoon Young beralasan bahwa dirinya tidak bisa tidur setiap malam karena pusing. Maka dari itulah ia sering meminta obat. Dokter awalnya juga mencurigai Yoon Young telah menimbun obat-obatan. Setelah dari dokter, kepala sipir memanggilnya. Dan ternyata Yoon Young ini diberikan sesuai keinginannya. Yaitu kue beras ketan. Tidak hanya itu, kepala sipir juga sering memberikan Yoon Young sebuah vitamin. Semua dilakukan oleh kepala sipir karena merasa kasihan kepada Yoon Young. Ia selalu teringat anaknya ketika melihat Yoon Young. Maka dari itulah kepala sipir sangat perhatian kepada Yoon Young. Hari demi hari, di setiap malam para seniornya bertingkah sangat aneh. Mereka mengendak-endap secara bergantian ke kamar mandi. Dan ternyata apa yang dilakukan oleh seniornya tersebut adalah melukis sebuah bunga kosmos di kamar mandi. Karena mereka tidak akan bisa mewajatkan keinginan Yoon Young untuk memberikan bunga kosmos asli. Yoon Young juga mendapatkan kabar bahagia. Bahwa seorang mantan mara pidana masih bisa diperbolehkan untuk mengikuti tes pegawai pemerintahan. Tidak hanya itu, para seniornya juga mencuri berbagai pakaian dan selimut. Yang akan mereka gunakan untuk membuat baju dan perlengkapan bayi. Mereka mulai beraksi di malam hari untuk menjahit berbagai pakaian. Karena mereka tidak ingin Yoon Young mengetahuinya. Hingga ketika di pagi hari, Seon Joo tampak marah-marah. Karena celananya yang digunakan telah dipotong. Namun tiba-tiba Yoon Young merasakan nyeri di perutnya yang membuat lira mengantarkan Yoon Young untuk diperiksa. Para seniornya sangat menantikan kelahiran bayi tersebut. Mereka sangat antusias untuk menyambutnya. Bahkan mereka juga menyiapkan beberapa nama untuk dipakai bayi Yoon Young ketika sudah lahir. Bahkan ketika bekerja pun mereka menyempatkan untuk tetap membuat mainan dan berbagai perlengkapan untuk bayi. Poluan yang mengetahui juga tidak memarahinya. Tetapi justru malah mendukungnya. Sedangkan Yoon Young sendiri masih tetap bekerja meskipun sudah tidak wajib karena kondisi kandungannya yang sudah besar. Kepala sipir pun juga berinisiatif membersihkan mejanya sendiri tanpa harus dibantu oleh Yoon Young. Hingga suatu ketika tiba-tiba perut Yoon Young terasa sangat sakit. Ia menjadi kesakitan tapi tidak meminta pertolongan. Ia pun pergi ke kamarnya dan meminta obat-obatan secara brutal. Dan ternyata obat-obatan yang selama ini Yoon Young minta tidak pernah ia minum. Melainkan memang dirinya sengaja menimbun obat tersebut untuk rencananya bunuh diri bersama dengan bayi yang dikandungnya. Sebelum benar-benar tak sadarkan jadi Yoon Young juga menaruh banyak surat di pintu. Singkatnya ketika para seniornya pulang dari pekerja. Mereka terkejut dan langsung panik ketika melihat kondisi Yoon Young yang sudah tergeletak. Ketubahnya juga sudah pecah. Untungnya Yoon Young masih bisa bernapas. Hingga ia pun dilarikan ke rumah sakit untuk dilahirkan bayinya. Namun dokter kesusahan menarik bayi tersebut karena kondisi Yoon Young yang setengah sadar. Ditambah lagi Yoon Young yang tidak memberikan dorongan membuat bayinya susah untuk dikeluarkan. Berbagai cara dan usaha pun sudah dilakukan oleh dokter. Karena jika gagal akan membahayakan nyawa Yoon Young beserta dengan bayinya. Sedangkan di penjara para seniornya menerima surat yang diberikan oleh Yoon Young untuk mereka semua. Yoon Young yakin bahwa bunuh dirinya akan berhasil. Maka dari itu Yoon Young meninggalkan surat tersebut untuk berterima kasih kepada seniornya karena sudah menjaganya. library membuatnya tersebut untuk berterima kasih kepada�. Sehingga cerita Yunjong pun selamat dari proses lahiran tersebut Kini ia dirawat di rumah sakit Ibunya yang mengetahuinya juga langsung bergegas menjenguknya Tangisan pun pecah melihat kondisi Yunjong yang seperti itu Hingga tiba-tiba diperlihatkan seorang ayah ibu bersama dengan anaknya yang hidup dengan senang Begitu juga dengan ibunya Yunjong yang merasa senang melihat foto dari seorang pegawai pemerintahan Dan kemudian film pun tamat Oke memang ini itu saja untuk membahasan alur cerita film kali ini Jadi di ending memang sedikit menggantung Namun bisa dipastikan bahwa Yunjong masih hidup dan menjadi pegawai pemerintahan Dimana Yunjong juga sudah dinikahi oleh seseorang pria Dan tetap merawat anak yang dikandungnya dulu Banyak sekali pesan moral yang dapat kita ambil dari film ini Dimana tindakan seksual kepada seorang wanita bisa membuat hidup seorang wanita sangatlah hancur Mulai dari fisik, mental, bahkan psikologinya akan hancur Jadi buat kalian para cowok-cowok mari kita jaga harta martabat seorang wanita Oke semuanya itu saja untuk membahasan alur cerita kali ini Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton See you next time, ditunggu untuk video-video selanjutnya Terima kasih telah menonton